Sepasang suami istri ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Surabaya karena kedapatan menjambret di jalanan. Hasil menjambret digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Muhammad Ridwan dan Sintia Helena ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya karena kedapatan menjambret di jalanan di kota Surabaya. Pasangan suami istri asal dari Mawangsa Surabaya ini mengaku sudah beraksi di sejumlah lokasi. Sasarannya pengendara motor yang melintas di tempat-tempat sepi. Jadi yang sebagai joki berikut yang mengeksekusi juga suaminya yaitu yang sesuai dengan gambar ini. Terus kemudian melihat sasaran yang sedang main HP, menggunakan HP atau lagi mengetik itu dipepet, langsung dirampas di bola lari. Kemudian hasilnya itu kan diserahkan kepada suami istrinya yang ada di gonceng belakang itu diserahkan kemudian baru dijual dan uangnya untuk mereka berdua. Sudah berapa kali Mbak? Sudah berapa kali, Mbak Penopo? Dua kali. Sebenarnya dia dibilangin kalau ini jambret apa enggak? Cuma di gonceng gitu ya. Setelah dapet handphonenya langsung dikasih ke mbak gitu. Terus dijual di mana, Mbak? Di petiru sama mbak. Buat apa mbak? Semuanya. Pasangan suami istri ini kini harus mendekam di ruang tahanan Polresta Besurabaya. Mereka dijerat pasal tentang pecurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk NET.